Seandainya lu nanti salah, lu dipecat berani ga? Kalo gua ga mau gimana? Ya bang kalo ga mau silahkan keluar Abisnya bener-bener sehalus pantat Mama muda ya salah? Pantat Goblok Gua pecat demi Allah abis ini Oke balik lagi di channel youtube-nya Hair News Studio Kali ini bersama gua Iman Gua akhirnya harus balik nge-host Dan mungkin seterusnya akan nge-host Karena di episode-episode sebelumnya Hostnya itu kurang berpengalaman Jadinya viewers kita jelek Kalo ga salah nama host sebelum itu godai Intinya ga bermutu Jadi langsung aja Untuk episode kali ini kita bukan ngebahas soal game Tapi tentang reparasi rambut Rambut siapa yang bakal direparasi? Tentunya rambut gua sendiri yang bakal direparasi Nah jadinya Reparasi rambut itu Ini terakhir motong sebelum pas covid kemarin Jadi dibotakin abis Nah tumbuhnya ini jigrak-jigrak Buat kalian tau gimana sih maksudnya jigrak di rambut itu tumbuhnya yang bener Hari ini gua bakal kasih tau kalian Kalo seandainya punya rambut botak Itu juga harus dirawat supaya ga pecah-pecah Jadi langsung aja liat hasil potongan rambut gua yang bekas kemarin Oke jadi ini tampak depan Kemudian sampingnya Belakang Samping satu lagi dan diagonal Jadi maksudnya bagian jigrak Ini di bagian sini dan di bagian sini Langsung aja kita cari rambut eksekusinya Oke langsung aja kita ke rambutnya Nah jadi ini namanya Siapa? Rama bang Rama ini tukang cukur barunya di hairnet Jadi karena dia masih baru Dia gua suruh motongin gua Which is adalah bosnya Nah sekarang karena gua bos lu Iya Suka ga suka Kalo seandainya lu nanti salah Lu dipecat berani ga? Siap Salah aman Langsung aja kita eksekusi Bang Kecamata bisa lepas bentar ga? Aman Satu lagi Jadi kita harus gunain ini ya bang ya Apaan? Special Protokol yang sudah diterapkan Abang harus pakai ini Oke Sama masker Loh kalo gua ga mau gimana? Iya kan buat kesehatan bang Lah gua bos loh Ya bang kalo ga mau silahkan keluar Oh iya bener Jadi itu salah satu tes Yang kita uji seberapa besar integritas mereka Karena umumnya tukang cukur kalo kayak gitu udah Iya iya aja customer nya Oke Oke rambut gua mau diapain Rencananya Kita Samping dibikin fade aja ya Dibikin fade nya low, mid atau high? Mid aja bang Mid Berarti mid fade adalah Fade yang ada di Tengah-tengah Tengah-tengah sini Berarti bawahnya Abisnya bener-bener sehalus pantat Mama mudanya salah Pantat bayi Iya Oke jadi sehabis Pantat bayi Bawah halusnya Terus Atasnya gua pengen panjang dibiarin panjang aja ya Iya Oke langsung rambut gua sisi Sikat Tengah Sikat Tengah 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 Kelebaran Tengah Tengah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati atas waktunya sesuai tadi janji gue kalau dia berhasil dia gak mau gue pecat tapi ada sedikit kurang aja oke sekian episode kali ini jangan lupa untuk di like di komen dan tentunya di subscribe dan jangan lupa follow instagram pribadi gue iman tdj dan instagram ramah ramah boys dan jangan lupa untuk follow instagram at hernerstudio untuk masukkan-masukkan video-video selanjutnya kalian bisa langsung komen di bawah ini nantinya ya kita tunggu komen positif dan negatif kalian sampai berjumpa di episode selanjutnya dadah selamat menikmati selamat menikmati